Join Youtube Membership Ace Hunter Kamu bisa dapat ikut polling cerita monster setiap bulan Dan muncul di credits title Dapatkan juga bonus seru fan art karakter Winter Stellar Untuk wallpaper dan lock screen Let's go, jadi bagian dari pendukung cerita monster Lazy hunting, enjoy grind Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan dari pilihan makanan Tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak Di tahap seperti yang kita temui hari ini Cerita monster kali ini Pembahas barloifer yang dapat menghasilkan kilatan cahaya Yang membingungkan ketika jambul kepalanya menonjol terkena pukulan Memiliki kebiasaan berpura-pura mati di tengah pertempuran Gypsaros Gypsaros Nama Jepangnya adalah Geriosu Gypsaros memiliki julukan sebagai Doku Kaicho Yang berarti Strange Poison Bird Atau burung racun yang aneh Gypsaros adalah salah satu bird wyvern terbesar dan terberat yang diketahui Ciri-cirinya yang paling menonjol adalah lambang seperti lampu di atas kepalanya Dan kulitnya yang kenyal dan tahan terhadap guncangan Dia memiliki ekor panjang berwarna merah muda dengan ujung berbentuk bulat Dan berwarna biru ke abu-abuan Dia juga memiliki sejenis kantung racun yang memungkinkannya untuk menghasilkan cairan beracun untuk digunakan melawan para penyerangnya Gypsaros termasuk dalam Order Saurisia Sub-Order Bird Feed Infra Order Bird Wyvern Super Family Unknown Dari Family Gypsaros Sampai saat ini Gypsaros tercatat hidup di banyak sekali jenis habitat Terutama di tempat yang banyak sekali pepohonan dan rawa-rawa Seperti Forest and Hills Old Jungle Old Swamp Jungle Swamp Ancestral State Sunken Hollow Primal Forest Everwood Jurassic Frontier Ferdon Hills Marshlands Ruin Binnacle Fortress Ruin Sky Corridor Kumbel Wetlands Dan Babda Rainforest Bird Wyvern yang menyebalkan ini memiliki tubuh dengan bentuk cukup besar dibandingkan Bird Wyvern lainnya Yaitu panjang tubuhnya mencapai 1013 cm Tinggi tubuhnya mencapai 457 cm Dan ukuran jangkauan kakinya mencapai 130 cm Gypsaros adalah monster yang ikut pertama kali muncul di generasi pertama Monster Hunter Lalu dia juga muncul di banyak sekali generasi Monster Hunter setelahnya Yaitu Monster Hunter G Monster Hunter Freedom Monster Hunter 2 Monster Hunter Freedom 2 Monster Hunter Freedom Unite Monster Hunter 4 Dan 4 Ultimate Monster Hunter Gen Dan Gen Ultimate Gypsaros juga muncul di series Frontier Yaitu dimulai dari Monster Hunter Frontier Monster Hunter Frontier Season 2 hingga Season ke-10 Monster Hunter Frontier Forward 1 hingga Forward 5 Monster Hunter Frontier G hingga G-10 Monster Hunter Frontier Z Monster Hunter Frontier Z Zenith Selain itu Gypsaros juga tetap muncul di beberapa title spin-off Yaitu Monster Hunter Online Monster Hunter Stories Monster Hunter Stories 2 Monster Hunter Riders Dan Monster Hunter Spirits Gypsaros Adalah spesies bird wyvern aneh yang terutama dapat ditemukan menghuni lahan basah dan hutan Dikenal sebagai burung racun aneh karena sifatnya yang sangat beracun Monster ini memiliki beberapa adaptasi dan perilakuan yang membedakannya dari bird wyvern lainnya Tidak seperti wyvern lainnya Gypsaros tidak memiliki jenis sisik atau cangkang apapun yang menutupi tubuhnya sama sekali Daripada salah satu atau keduanya Gypsaros malah memiliki kulit kenyal dan sangat elastis Kulitnya yang kenyal sangat tahan terhadap air Sehingga menjadikannya adaptasi yang sempurna untuk lingkungan lembab Lalu juga sifat insulasinya yang dapat melindungi Gypsaros dari sengatan listrik yang hebat Karena sifat elastis pada kulitnya yang kenyal Kulitnya juga mampu menyerap berbagai jenis hantaman berbagai serangan Gypsaros bahkan mampu merentangkan ekornya karena elastisitas kulit yang sangat tinggi Ini juga dimungkinkan karena racun yang terdapat di kulitnya Atau juga beberapa jenis bakteri yang berkembang biak di kulit tersebut Dimana kulit Gypsaros juga memiliki bau yang sangat aneh karena hal ini Seperti yang disebutkan sebelumnya Gypsaros memiliki sifat beracun Di dalam tubuhnya terdapat sejenis kantung racun yang memungkinkannya untuk mengeluarkan racun dari mulutnya ke arah musuh Meskipun racunnya tidak terlalu kuat Namun jumlah racun yang dimuntahkan dalam jumlah besar dalam satu waktu dapat mengancam diwa manusia dan monster Racun dari Gypsaros ini cukup kuat untuk membunuh berbagai jenis tanaman di sekitarnya Membuat perwivern ini menjadi gangguan bagi sebagian orang Tetapi meskipun racun adalah sebagian dari senjata pertahanannya Gypsaros ternyata adalah monster jenis yang pemalu Dia lebih memilih melarikan diri dari perkelahian daripada harus bertahan Dibandingkan monster berukuran besar kebanyakan Gypsaros memiliki stamina dan kecepatan serangan yang luar biasa Bar wyvern ini memiliki caharan tubuh khusus Dimana power dan dash ekstrak yang mengalir dalam tubuhnya Sehingga ini akan memberikannya banyak sekali energi Dan membuatnya terus bergerak tanpa mudah lelah Dengan bantuan kakinya yang berotot Gypsaros bahkan mampu berlari melintasi tembok tanpa kesulitan sama sekali Di atas kepala Gypsaros terdapat lambang seperti sisir yang digunakan sebagai alat pertahanan terakhir terhadap ancaman Dengan sejenis lambang ini Dia mampu mengeluarkan kilatan cahaya yang menyilaukan Gypsaros juga memiliki mineral di dalam jambulnya Dan dengan mengukul jambul tersebut dengan ujung paruhnya Mineral di dalam bagian tersebut dapat menghasilkan percikan api Yang kemudian dapat meledak seperti jenis batu api Sehingga reaksi ini menghasilkan kilatan cahaya yang menyilaukan Yang akan membutakan dan membuat makhluk di sekitarnya menjadi pingsan seketika Berbagai jenis pecahan biji logam dan kristal Seperti light crystal Dapat ditemukan di bagian crash atau jambul dari Gypsaros Gypsaros juga benar-benar kebal terhadap serangan flash bomb Ini dimungkinkan karena mereka sering sekali melihat efek flash dari jambulnya Saat Gypsaros mulai terpojok oleh predator Dia akan mulai melepaskan kilatan cahaya dari jambulnya sebelum akhirnya kabur dengan cepat Jambul Gypsaros dapat dihancurkan Ini mencegah berwivern ini dapat membutakan musuh Namun beberapa individu juga akan mulai melepaskan gas beracun dari tubuh mereka Setelah mereka kehilangan bagian jambul ini Karena beberapa alasan yang berbeda Banyak sekali peneliti menganggap Gypsaros sebagai monster yang sangat cerdas Seperti beberapa jenis burung Gypsaros sangat menyukai benda berkilau Dan diketahui mencuri benda tersebut dari manusia Tidak diketahui mengapa sebenarnya mereka suka mengoleksi benda-benda berkilau Namun diyakini bahwa Gypsaros jantan senang sekali mengumpulkan Dan mencuri benda-benda berkilau untuk menghiasi sarangnya Dimana ini akan berguna untuk menarik perhatian dari jenis betina Gypsaros juga merupakan jenis monster omnivora Artinya mereka akan memakan apa saja yang bisa mereka makan Selain itu karena sifatnya yang penasaran Gypsaros juga akan mencuri barang-barang yang dapat dimakan Seperti thunderbuck Meat Herb Dan lain-lain Ketika Gypsaros mencuri barang-barang tersebut dari manusia Dia akan memakan apapun yang mereka curi pada saat itu juga Lalu karena adanya racun di bagian kulit Gypsaros Monster ini secara otomatis memiliki daya tahan yang tinggi terhadap racun lain Yang mungkin dapat ditemui di lingkungannya Tetapi meskipun Gypsaros memiliki banyak cara untuk melindungi dirinya dari pemangsa Dia memiliki satu trik lagi jika dia terluka parah dalam pertempuran Jika Gypsaros menerima banyak sekali luka akibat ancamannya Dia akan terjatuh ke tanah dan mulai berpura-pura mati Gypsaros akan melakukan ini untuk membodohi musuhnya Dan berpikir bahwa dia telah terbunuh dan tetap tidak bergerak selama mungkin Sambil akhirnya menunggu ancaman untuk melepaskan pertahanannya Atau memilih untuk pergi Rumornya bahkan Gypsaros dapat berpura-pura mati selama berjam-jam jika diperlukan Dan beberapa hunter bahkan dapat melakukan carve Atau mengukir bagian tubuhnya saat dia masih hidup Jika ancaman menurunkan kuas padaannya dan terlalu dekat dengan Gypsaros Gypsaros akan tiba-tiba merontah-rontah Dan bangkit kali sebelum akhirnya melanjutkan pertarungan Lalu jika ancaman sudah mulai hilang Para Gypsaros akan menunggu hingga musuh dipastikan hilang dari pandangannya Sebelum pada akhirnya dia akan bangkit dan mundur ke lokasi yang lebih aman Beberapa hunter pemula juga sering sekali tertipu oleh trik ini Dan beberapa dari mereka bahkan dikirim kembali ke lokasi sebelumnya Untuk membunuh individu yang sama yang mereka buru beberapa hari sebelumnya Seorang hunter juga perlu sekali untuk menguaspadai jenis bird wyvern penipu ini Terutama saat dia sudah mulai hampir mati Karena kulitnya yang kenyal dan elastis seperti isolator Gypsaros benar-benar kebal terhadap jebakan kejut atau shock trap Beberapa menggunakan kulitnya untuk membuat baju besi tahan petir dan tahan air Sementara beberapa orang lain dapat menggunakannya untuk senjata Varian dan Subspecies Purple Gypsaros Nama Jepangnya adalah Geryosu Ashu Purple Gypsaros dijuluki sebagai Doku Kaicho Yang berarti Strange Poison Bird Atau burung racun yang aneh Gypsaros ungu atau Purple Gypsaros adalah subspecies dari Gypsaros yang jarang sekali terlihat Dia memiliki banyak sekali adaptasi yang sama dengan Gypsaros pada umumnya Tetapi ada beberapa perbedaan di antara kedua spesies tersebut Sesuai dengan namanya Purple Gypsaros memiliki rona berwarna ungu tua pada kulitnya Dengan beberapa corak hijau di bagian leher dan ekor Beberapa orang percaya bahwa warnanya disebabkan oleh racun yang dihasilkan dalam tubuhnya Dibandingkan Gypsaros pada umumnya Purple Gypsaros menghasilkan racun yang jauh lebih kuat Dan melemahkan musuh dengan lebih cepat Dia juga memiliki stamina yang lebih baik dibandingkan jenis biasanya Yang berarti dimana dia tetap dapat aktif untuk jangka waktu yang lebih lama Di luar perbedaan tersebut Purple Gypsaros hampir sama dengan Gypsaros pada umumnya Bahkan mereka berbagi lingkungan yang sama dengan spesies standar Perubahan Icon Berikut adalah beberapa perubahan ikon yang terjadi untuk Gypsaros Dari generasi lama hingga generasi saat ini Fakta Unik Bagi pecinta Gypsaros Bagian kepala Gypsaros adalah jenis makanan yang sangat lezat Kulit Gypsaros juga memiliki beragam kegunaan Dimana beberapa perahu terbuat dari bahan kulit ini Di Monster Hunter 4 Gypsaros dapat berlari melewati tembok untuk menyerang Hunter Diketahui juga bahwa Nershila adalah monster yang sering sekali memangsa Gypsaros Di Map Sunkin Hollow Area kelima Terdapat tiga ekor Gypsaros yang mati tergantung di jaring yang terbuat dari Nershila Menunjukkan bahwa Gypsaros adalah mangsa utama dari Nershila Hal ini juga dapat terlihat dari tubuh Nershila yang terbalut oleh bagian kulit Gypsaros Kemudian Harga bahan yang terbuat dari tubuh Purple Gypsaros ternyata lebih mahal Karena efek kelangkaan dari subspecies ini Kulitnya juga merupakan barang yang populer di kalangan masyarakat dunia Monster Hunter Terakhir Gypsaros terpilih sebagai tempat ke-145 Dalam Hunter's Choice untuk monster terata selama ulang tahun ke-20 Monster Hunter Nah, gimana? Kalian suka? Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton